...untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Pada 1 Januari 2020, kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel. Hasilnya, nilai ekspor nikel semula hanya 17 triliun rupiah atau 1,1 miliar USD di akhir tahun 2014 melonjak meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar USD pada tahun 2021 atau meningkat 19 kali lipat. Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari 468 triliun rupiah atau lebih dari 30 miliar USD. Ini baru satu komoditi saja. Oleh sebab itu, keberhasilan ini akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain. Dan mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Saya ulangi, mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. selamat menikmati.